Pemirsa Desa Wisata Pela di Kabupaten Kutat Ketanegara, Kalimantan Timur memiliki kekayaan bahari yang sangat menarik bagi wisatawan. Segudang potensi wisata yang dimiliki menjadikan desa wisata tersebut masuk sebagai 50 besar desa wisata terbaik dalam Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Konservasi ikan pesut yang hampir punah di Sungai Mahakam menjadi salah satu daya tarik wisata yang ditawarkan Desa Wisata Pela. Desa yang terletak di Kabupaten Kutat Ketanegara ini juga menyajikan pemandangan alam yang indah di sepanjang Sungai Mahakam. Kita berikan apresiasi bahwa Desa Wisata Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutat Ketanegara, Kalimantan Timur masuk merangsak 50 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Saya bangga dan bersyukur Desa Pela menjadi salah satu dari 50 desa terbaik dan saya sudah selalu ikuti Pak Sanjaga di televisi. Saya lihat ternyata Desa Pela paling baik dari 50. Mulai lagi lah supaya Desa Wisata Pela menjadi Desa Wisata Dunia. Pada kesempatan lain, Menparekraf menghadiri acara penutupan Festival Tahunan Tenggarong Internasional Folk and Art Festival. Festival yang menyuguhkan beragang kesenian lokal maupun internasional ini diharapkan mampu mengangkat pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Lika Apriliani, Tri Yulianti, Ainews melaporkan.